Jalan TKP, siap, 8-6 Penertiban lalu lintas tidak hanya dilakukan pada siang hari, namun juga pada malam hari. Justru pada malam harilah banyak pengemudi yang melanggar, karena para pengemudi ini berpikir bahwa pada malam hari tidak ada penertiban yang dilakukan oleh petugas. Malam ini saya bersama dengan Gakum Polda Metro Jaya dan Diswuk melakukan penertiban di kawasan Kelapa Gading dan Kota Tua. Di saat kami melakukan penertiban, kami menemukan banyak sepeda motor yang parkir sembarangan. Di sini ada beberapa motor yang memang parkir di sini, padahal jelas-jelas di sini sudah tertera rambu dilarang untuk parkir. Namun mereka masih tetap parkir di sini. Dan akhirnya dari Diswuk mengempeskan bahan motor-motor ini supaya menimbulkan efek jerah. Kenapa ada rambu lalu lintas dilarang parkir di sini? Agar arus lalu lintas di kawasan ini lancar. Jika banyak kendaraan yang parkir di sini, itu menyebabkan kondisi arus lalu lintas di kawasan ini tersendat. Mas, gak boleh parkir, Mas. Langsung urus aja ya. Ini gak ada orangnya nih. Kami menemukan sebuah mobil yang jelas-jelas di situ terdapat rambu dilarang untuk parkir. Orangnya di dalam mana? Di dalam, mau keluar. Gak mau keluar. Ibu, selamat malam, Bu. Ibu, maaf mengganggu surat-suratnya ya, Bu. Ibu, mohon maaf ya, kami tilang, Bu. Ibu, gak boleh parkir, Bu. Ibu, ibu, ada orang. Tadinya saya masukin. Nah, terus. Nah, masukin ke situ, tapi orang-orang pada mau parkir, mau pada manggap. Biasanya ke sini ya, Bu? Oh, ini rumahnya, Ibu. Ini, Bu. Bagaimana pada tangan, Ibu? Di sebelah sini. Menurut saya ini tuh lucu ya. Ibu tersebut tinggal di tempat itu. Namun, justru ibu tersebut yang melanggar. Padahal, logikanya ibu tersebut tahu ada rambu dilarang parkir di situ. Selanjutnya, kami melakukan penertiban di kota tua. Kami menemukan seorang laki-laki yang berbuncengan dengan perempuan. Dan perempuan ini tidak memakai helm. Maaf, Gagu ya, surat-suratnya, Mas. Timnya? Timnya? Alah, ketinggalan apa gak punya? Ketinggalan apa gak punya? Gak punya, Pak. Gak punya, kan? Beda pasal, loh. Ini adalah alasan klasik. Saya sudah sering menemui pelanggar yang beralahan seperti ini. Bilangnya, sinnya ketinggalan. Namun, dia sebenarnya tidak memiliki tim. Gak ada sinnya? Nah, ini siapanya? Teman. Kenapa gak dipakein helm? Helm? Lu pas ekonnya belum kerja juga. Gak ada sempat, belum putus. Kan bisa dong bawa helm dulu. Ini tiap hari kayak gini? Enggak. Baru kali ini. Baru kali ini? Bener adeknya? Sayang gak sama adeknya? Sayang. Gak sayang kalau dipakein helm. Ayo. Buru-buru gue tadi. Nah, buru-buru. Dibagiin buru-buru sama nyawa adeknya, ayo. Lama gak bikin sim? Sempet, Bu. Belum sempat. Udah lama gak punya sim? Udah sih. Udah, udah. Parah nih. Udah berapa lama? Berapa tahun? Baru-baru, baru dua tahun. Baru dua tahun? Sempet kaget juga ya. Ternyata selama dua tahun berkendara, pengemudi ini tuh gak memiliki sim. Gitu sih. Katanya, jadinya gak cepat sampai satu hari. Apa iya gitu? Iya. Gimana? Yang gak tau itu kata temen. Jadi harus di test dulu. Katanya tadi, kemarin mau bikin sim, katanya gak bisa jadi sehari. Ditanya di mana, katanya temen. Masih ini banyak alasan. Ini adalah alasan yang terlalu dibuat-buat oleh pelanggar. Padahal, jika mau mengurus dengan benar, sim itu dapat jadi hanya dalam waktu satu hari. Tidak beberapa lama, saya pun menemukan pelanggaran serupa. Kali ini pengemudinya tidak menggunakan helm dan tidak memiliki sim. Sim-nya? Sim-nya? Gak punya. Aduh, gak punya. Gak bagus deh. KTP dong, KTP. Kenapa gak punya sim? Dia tuh mau bikin, cuman ya pelanggar lagi. Umurnya sekarang berapa? Umurnya 20. 20. Syaratnya punya sim umur berapa? 17 tahun di atas. 17 tahun? Sudah lewat berapa? Lima. Selama tahun itu, ngapain gak bikin sim? Gak punya duit juga, saya juga. Gak punya duit ini motor siapa? Menurut saya, ya. Kalau gak punya duit, bisa warnai motor kayak gini, bisa beli pelok kayak gitu ya? Saya heran kepada pengemudi ini. Dia bilang dia tidak punya uang untuk membuat sim. Tapi, dia bisa memodif motornya sedemikian rupa. Apa memang memodif motor seperti ini tuh lebih penting daripada membuat sim? Kenapa gak pake helm juga? Lupa, mau helm juga. Lupa? Emang gitu ya? Bisa. Topinya gak lupa kan? Iya, gak lupa. Gak diulangi lagi, dibenerin nih motor. Ini makanya 8, ya? Tanggal 8 ya, cintanya nih. Tanggal 8. Tanggal 8, Jakarta Barat. Salah satu anggota dari Gakum dan di Suk menemukan seorang sopir angkutan umum yang menolak untuk ditilang. Padahal bapak tersebut telah melanggar karena tidak menggunakan seragam saat bertugas. Ini bapak melanggar, cintanya. Ini bapak melanggar, cintanya. Ini Bapak melanggar sim, jadi yang ditahan S10K simnya ini dibagusin, diperbaiki. Iya, nanti diantar lebih panjang. Ini juga bisa saya tahan, karena ini yang melanggar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak ini melanggar dua hal, yang seharusnya sudah jelas harus dipilang. Namun Bapak ini tetap berusaha memujuk petugas agar tidak dipilang. Ini besok bisa dianggap? Cuman besok, tanggal 8 loh. Enggak, besok bisa direskisional, kandor. Tanggal 8. Jadi ntar kalau ada diantar aja gimana? Kalau ada kajian ini sama ini kan kamu sudah dipilang, asal kamu jangan nanggar lagi. Ini kan malam bang, kalau pagi saya sih mau geser aja. Ya sama aja, sudah jalan. Jika memang tidak mau dipilang, harusnya patuhi peraturan yang ada. Dan jika sudah melakukan pelanggaran, harusnya ya kita terima konsekuensinya.